Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian Hari ini kita melakukan pembelajaran di pembelajaran 3 ya Dari buku tema 1, sub tema 1 Anak-anak masih ingat apa itu ungkapan? Ya, ungkapan adalah Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya Kemarin kalian sudah banyak mengetahui contoh ungkapan ya Salah satunya, buah tangan Apa artinya buah tangan? Bagus, oleh-oleh Kemudian buah hati, apa itu artinya buah hati? Anak, pinter Kemudian kutu buku Apa itu? Ya, anak yang suka atau gemar membaca Ada juga bintang, lapangan Apa artinya? Benda Itu orang yang berprestasi di bidang olahraga sepak mula ya Kemudian benda hati Apa benda hati? Benda hati artinya Orang yang tidak sombong Kebalikannya Besar kepala Artinya Orang yang sombong Nah, ini adalah contoh-contoh Ungkapan Sekarang Kalian masih ingat lagu Prama dan Sopan? Masih ingat ya? Nah, di dalam lagu Prama dan Sopan ini Ternyata Kita bisa Menemukan ungkapan Di dalam Yang artinya ada di dalam lagu Prama dan Sopan ini Contohnya Bigi hati Apa itu ya? Bigi hati artinya Dan juga Contohnya ada Cepat kaki Ringan tangan Apa juga artinya Cepat kaki ringan tangan? Nah, tinggi hati Itu kebalikannya dari Rendah hati Yaitu artinya Sopong Ya Tinggi hati Rendah hati Kemarin kalian sudah mengerjakan Artinya tidak sombong Sedangkan sombong Itu bisa Artinya juga Ungkapannya yang tepat adalah Tinggi hati Atau juga Besar kepala Jadi tinggi hati Artinya Sopong Kemudian Cepat kaki ringan tangan Apa ya? Maksudnya Nah Cepat kaki ringan tangan Maksudnya adalah Rajin bekerja Ya Jadi orang-orang yang Suka sekali bekerja keras Itu Ungkapannya adalah Cepat kaki ringan tangan Nah, anak-anak Kita akan Praktik membuat talimat Yang berisi ungkapan Ungkapannya Yaitu tinggi hati Tinggi hati Dan artinya adalah Sopong Misalkan kita mau membuat kalimat Yang berisi kata Tinggi hati Contohnya seperti ini Udin memiliki banyak teman Karena ia bukan anak yang tinggi hati Artinya Udin Memiliki banyak teman Karena ia bukan anak yang sombong Ya Itu contoh kalimatnya Sekarang contoh kalimat Cepat kaki ringan tangan Yang artinya Rajin bekerja Contoh kalimatnya seperti ini Ayah Udin adalah Seorang pekerja Yang cepat kaki ringan tangan Artinya Ayah Udin adalah Seorang pekerja Yang rajin Bekerja Ya Itu adalah Contoh-contoh kalimat Yang berisi ungkapan Tinggi hati Dan cepat kaki ringan tangan Nah Sekarang Tugas kalian Tugas ini Kalian tulis di Buku halus Ya Buku halus yang sudah Disiapkan Kalian di rumah Tugasnya adalah Kalian menulis kalimat Jadi membuat kalimat Seperti yang saya contohkan tadi Yang berisi tinggi hati Dan cepat kaki ringan tangan Kalimatnya harus berbeda Dengan yang saya contohkan tadi ya Kalian boleh meminta bantuan Ayah Ibu Atau orang tua kalian di rumah Ya Tapi yang menulis Di buku halus Adalah Kalian Bisa ya Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya